Hai inilah cara potong rambut pakai mesin kali ini kakek ganteng minta model cepat tentara hasilnya seperti ini langkah-langkahnya sangat mudah ditiru videonya sangat jelas Insyaallah pemula yang belajar disini pasti cepat bisa berkah sholawat yang kita dengar bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim kita mulai dari samping kanan terlebih dahulu kita niatkan mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita pakai mesin clipper tanpa alas tuas maju atau tutup ya atau tuas close kita potong sampai atas nah area bagian bawah pastikan semuanya terpotong dengan nolklipper ini ya teman-teman ya tanpa alas clipper saya biasa nolklippernya itu pakai clipper teman-teman bukan nolkrimmer ya itu kebiasaan saya seperti ini jadi sebelum kita potong tadi kita tanyakan ini kita buat model pendek apa saya gitu kan beliau us pendek tentara nulih katanya pendek seperti model tentara katanya beliau maka kita potong seperti ini nanti sampingnya belakangnya habis saja Pak ya segitu kan Iya habis teknologis pinggir gitu habiskan saja kata beliau maka kita potong nol sampai atas kayak gini ya ini di tempat saya model yang cukup laris ya cukup banyak peminatnya di kalangan bapak-bapak sering yang mintanya model itu kayak gini jadi motongnya cepet dan pelanggan senang pelanggan puas ya teman-teman poin utamanya yaitu pelanggan puas durasi 9 menit sampai 10 menit sudah selesai pelanggan puas maka insyaallah mereka akan datang lagi ke tempat kita ketika pas waktunya potong rambut lagi ya teman-teman itu saya selalu menanyakan ya ini yang samping dan belakang kita habiskan opo masih ada rambut itu biasa saya tanyakan teman-teman sebab tidak semua orang juga seneng potongan nol kayak gini ya sebagian ada yang tidak mau nol makanya kita perlu bertanya kita lanjutkan dengan alas Clipper nomor dua tuas tutup atau tuas close atau maju ya nomor ya kita potong saja sampai di depannya telinganya telinganya seperti ini untuk pakai kakek ya biasa pendek ya kayak gini aja wis kadang saya bertanya kepada pelanggan itu yang depan mau pendek seperti yang belakang ini apa sedikit agak panjang biasanya saya tanya seperti itu kalau yang depan mau agak panjang dikit ya kita potongnya kayak gini kalau yang maunya rata-rata rotoi wesley gitu adang itu ya rata saja dari depan pendek kayak yang belakang maka kita langsung dari belak dari depan motongnya alas Clipper nomor dua tuas tutupnya ini kita lanjutkan masih dengan nol Clipper ketuasnya kali ini kita buka ya atau open atau tuas mundur ya teman-teman masih dengan mesin clipper andalan saya wall super taper kabel ya teman-teman ya kelebihan wall super taper kabel yaitu suaranya enggak berisik teman-teman ya hampir enggak bersuara ya ini tuas tengah atau halfway untuk menghilangkan garis kemudian kita buka lagi tuasnya kita kosok terus aja sampai atas semakin ke atas itu Clipper kita semakin dangat ya nomor ya Nah di semakin ke atas itu ujung alas Clipper nya enggak nempel ujung eh maaf ujung pisau Clipper ya ini enggak pakai alas Clipper ini tuas buka setengah kita potong hanya di pas garis kita buka lagi tuasnya kita potong seperti tadi kita hilangkan garis ya nomor ya intinya ya Nah kita tutup kemudian kita buka setengah nah nah seperti ini sangat mudah sekali ya teman-teman ya sudah 50% hampir selesai kita tinggal menyerasikan rambut yang bagian depannya yang depan itu biar connect dengan yang belakang nah tinggal kita potong kayak gini saja sangat simpel dan mudah sekali ya teman-teman ya ini adalah teknik pangkas remut kampung ya teman-teman ya teknik pangkas kampung ya kayak gini yang penting cepet hasilnya rapi dan pelanggan datang lagi pas waktunya potong poinnya hanya di situ teman-teman pelanggan puas mereka akan menjadi pelanggan setia di tempat kita terima kasih untuk sahabat semuanya yang yang sudah bersedia nonton video disini yang sudah bersedia belajar dari video-video di channel ini semoga semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah dan semoga cepat paham cepat cepat bisa dan segera buka usaha pangkas rambut dengan izin Allah subhanahuwata'ala kita keliling ya mulai kanan belakang kiri kita potong yang terlihat belum nyambung ya sampai terlihat konek atau nyambung nggak ada kronjalan ya teman-teman ya Nah seperti ini kecil langsam nyambungnya itu langsam nggak ada yang terlalu mencolok nah seperti ini Oke sangat mudah sekali ya teman-teman ya untuk sahabat channel semuanya yang sudah belanja alat-alat potong rambut kepada saya saya ucapkan banyak terima kasih semoga semuanya diberikan rezeki yang banyak halal dan berkah oleh Allah subhanahuwata'ala area bagian depan kita rapikan sampai terlihat rapi nggak ada yang jumbo atau silikinci ya teman-teman ya semoga sahabat semuanya alat-alat nyawet manfaat dan barokah Alhamdulillah sudah selesai ya hasil pemotongan kita kali ini kemudian kita bersihkan di area atas rambut gas samur kita yang di atas kepala biasa saya bersihkan pakai sikat rambut kayak gini teman-teman ini cara saya membersihkan ya kemudian baru saya buat outline di pelanggan sudah nyaman nggak ada rambut yang dikening di muka dan di atas kepala baru kita buat outline pakai trimmer saya pakainya trimmer hanya buat outline kayak gini teman-teman ya enggak saya buat motor rambut kepala tidak saya buat ngenolkan ya fungsinya saya fungsinya untuk outline saja memotong rambut rambut kecil-kecil kayak gini ya jadi Alhamdulillah efeknya ya awet ya teman-teman kita ya ini tiga tahun lebih ini seperti yang kita lihat bersama-sama masih kita bisa pakai dengan baik ya teman-teman ya saat ini saya pakai tiga trimmer teman-teman ya pakai tiga macam trimmer yaitu ini diantaranya ini yang paling pertama saya beli trimmer dulu teman-teman ya tiga tahun yang lalu nah alhamdulillah hasil potongnya ya seperti ini yang kita lihat bersama-sama setelah itu area rambut yang ada di kulit baru saya bersihkan dengan menggunakan spons pakai bedak teman-teman kebiasaan saya itu membersihkan itu sampai bersih ya dari kayak gini enggak ada sisa-sisa rambut di badan pelanggan kita untuk sahabat semuanya yang ingin beli alat potong rambut kepada saya tinggal chat WA nomor di atas ya teman-teman ya cukup chat WA enggak usah nelfon agar waktu anda efektif waktu saya juga efektif terima kasih semuanya atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh